Aku bilang kayak, aku juga kan gak enak gitu loh, dia juga gak enak gitu kan, jadi kayak kita ambil-ambil enaknya gitu kan, ya seperti itulah kira-kira Ki, Bel, artinya ini kemarin kan sempet memang rame juga, sampe trending juga, lu sempet apa sih, sempet kena gak sih mental kalian semua atau seperti apa? Ya, sebagai orang biasa sih sebenernya kita agak shock Iya, iya shock, gak nyangka bakal kayak gini Iya, saya juga shock karena kan kayak, wah ini serame ini ternyata kan gitu, tapi ya sebenernya ada hikmahnya juga dibalik itu kan gitu, dalam artian ya kita ternyata beneran ditonton sama orang banyak gitu kan Ya makanya kayak aku sama Belinda juga nombrol kayak, ya orang bisa nilai karena tayangan, cuman kita ya pasti putin dari karya aja sih Itu sih kira-kira kak, oke Nah tapi dibalik ini kakak tuh hubungannya gimana sih, saya support? Kita, kita temen deket, kita temen pokoknya sahabatan, keren lah ini orang Apa? Kita sering teleponan kan? Iya, kita sering teleponan Jadi saling support? Iya, dari dulu juga sebelum ini final time juga kita memang udah sering-sering apa namanya komunikasi kan, jadi ya makin-makin bagus lah setelah ini apalagi kan Ya makanya kita nanti ke depannya ngeliat lah projek-projek apa yang bisa dikerjain bareng-bareng gitu Makanya kita sama-sama keren lah sampai ke final, makanya aku juga senang kan gitu Tapi pressure-nya seperti apa sih kemarin di sesi yang ke-11 itu buat kalian berdua sendiri? Pressure-nya apa? Ya waktu grand final gitu Bahwa itu pressure-nya paling besar yang pernah aku laluin di galeri Jadi ya ada deg-degannya juga karena kan biasanya rame-rame kan ini cuma kita berdua jadi wah pressure-nya gede banget Yang jadi kesulitan apa? Kesulitannya banyak sih kak, cuma ya itulah intinya kita udah ngasih yang terbaik apapun hasilnya Kita tetep menjadi apa namanya apa adanya aja gitu kan Ya memang seperti itu hasilnya ya udah gitu kan Makanya aku juga sama Bel juga komunikasi kayak ya udah idis-wadidis kita tunjukin dengan karya Dan mau aku yang didukung atau Belinda yang didukung tetep kita tunjukin dengan karya Planning ke depan pas kak ini apa? Planning ke depan gimana sih kak? Ya sadar mau ikutnya pas jumlah lagi, sorry kak ya Mungkin sambil jalan aja, planning ke depan gimana? Planning ke depan gimana? Oh ya pasti aku bakal selesain kilih aku sambil aku ngomoten dan aku pengen keliling Indonesia Aku pengen juga kenalan sama semua chef-chef yang ada di Indonesia Tapi rencananya ada mau buka nih gak sih restoran kan? Kayak yang udah-udah nih senior-senior? Kalau aku gak pokoknya Kalau restoran ada, tapi mungkin gak tau dini karena terlalu kawal kak Jadi bikin dibikinin matem-matem dulu Kalau aku sebenarnya pengen secepatnya, cuma tinggal tunggu chance-nya aja Tinggal tunggu waktu, timing yang tepat Kita akan jual makannya Tungguin restorannya kiki guys, keren banget Kan Miss Kabelina ini awal memulai karir ya Tapi kemarin ada masalah, ada ketakutan sendiri gak sih? Oh, untuk ketakutan pasti ada ya Karena kan istilahnya baru di entertainment Belajar banyak juga Tapi kemarin penilaian dari netizen sendiri soal juri gimana? Gitu sih ya Iya makasih Thank you guys sorry Masih ya pak Sampai jumpa Kami